Pihak kontraktor pembangunan jembatan Parit Gompong berjanji akan mengganti rugi rumah warga yang terdampak pembangunan opri jembatan. Hal tersebut diutarakan pihak kontraktor saat hiring bersama Komisi 3 DPRD Tanjung Cabung Barat Senin Siang. Komisi 3 DPRD Tanjung Cabung Barat Senin Siang menggelar hiring bersama kontraktor proyek pembangunan jembatan Parit Gompong. Hal ini menyusul laporan warga yang lingkungan dan rumah mereka terdampak pembangunan opri jembatan. Bahkan hari terakhir pembangunannya dihentikan oleh Wakil Bupati Tanjung Cabung Barat Hairat. Dalam hiring tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Tanjung Cabung Barat Hamdani mengatakan, sesuai kesepakatan dan poin tuntutan, masyarakat meminta jembatan tersebut diturunkan dan maksimal 1 meter dari dasar jembatan yang lama. Namun pihak rekanan akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kementerian PUPR, sehingga nantinya tuntutan masyarakat apa dapat dipenuhi atau tidak. Sebab saat ini kondisi jembatan sudah dalam pengerjaan pemasangan fondasi dan sebagainya. Meski begitu, dalam hal ini pihak Dewan hanya memfasilitasi saja dan keputusan akhir tetap ada di BPCN dan pihak kontraktor. Sementara terpisah perwakilan dari rekanan pelaksana pembangunan jembatan parit gompong, Yusrian mengatakan, apa yang menjadi tuntutan masyarakat dalam hal kerusakan rumah mereka akibat pembangunan jembatan, dipastikan akan diganti rugi sesuai kerusakan rumah warga tersebut. Selain itu, beberapa tuntutan masyarakat terkait penurunan jembatan, pihaknya mengaku telah sesuai kajian dan aturan. Namun pihaknya akan tetap melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pihak Kementerian PUPR. Di dalam hal ini pasti, cuman ya yang penting kita yang terbaik untuk semua pihak. Kajian teknisnya begitu, seharusnya. Yang diandikan di, apa namanya, apa namanya itu, di, bukan di RAP, apa namanya, desain. Bagusnya gitu. Surya Kurniawan, Cip TV, melaporkan.